Padahal, itulah salah satu syarat yang diminta oleh Badan PBB UNESCO agar angklung bisa dipatenkan menjadi alat musik khas dari Indonesia. Saat ini, pemerintah Malaysia tengah berupaya untuk mematenkan angklung sebagai alat musik khas mereka. Padahal, angklung sudah lama dianggap sebagai salah satu alat musik kebudayaan tradisional Indonesia. Banyak upaya dilakukan pemerintah Malaysia. Salah satunya dengan memasukkan angklung sebagai mata pelajaran wajib murid SD di sana. Nama angklung pun mereka ubah menjadi Bambu Malai. Saya nggak rela, seolah-olahnya kan angklung terbuat dari pertama-tamanya dari Jawa Barat, bukan dari Malaysia. Malaysia juga merekrut banyak guru angklung dari Indonesia untuk melatih angklung kepada guru-guru seni di Malaysia. Saya pikir tidak masalah, mau dari sawung angklung Ujo atau dari tempat-tempat di Indonesia yang lainnya untuk melatih di Malaysia. Yang penting adalah tadi kembali bahwa angklung ini jelas-jelas dari Indonesia. Jadi asal jangan akhirnya diaku saja oleh sana. Sayangnya, Indonesia tidak punya cukup bukti bahwa angklung itu memang betul-betul berasal dari Indonesia. Padahal itulah salah satu syarat yang diminta oleh badan PBB UNESCO agar angklung bisa dipatenkan menjadi alat musik khas dari Indonesia. Angklung salah kalau diklaim oleh negara lain. Indonesia lebih hebat, lebih jago dan kita punya skill masyarakat Jawa Barat. Kita punya keahlian yang luar biasa terhadap seni angklung. Angklung sudah dikenal oleh masyarakat Sunda sejak masa Kerajaan Sunda. Angklung dipergunakan untuk pemompah semangat tentara Kerajaan Sunda saat terjadinya Perang Bubat abad ke-14. Selain itu, angklung juga dipergunakan sebagai saran ritual, salah satunya untuk menghormati Dewi Sri sebagai Dewi Kesukuran. Angklung masih terus dimainkan. Ada yang dilakukan sebagai kegiatan ekstra kurikuler dan ada pula yang dimainkan di Sanggar. Salah satu tempatnya berada di Saung Angklung Ujo yang berada di Bandung, Jawa Barat. Saung Angklung Ujo adalah Sanggar dan tempat belajar kesenian khas Jawa Barat. Dibutuhkan usaha yang cukup keras agar budaya angklung tetap menjadi kesenian khas dari negara Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan mendalami dan melestarikan budaya angklung itu sendiri. Iruin Hiroshi, Sitra Cahaya, Bandung, Jawa Barat.